Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Tendi Hanora, SPDSD Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Tahun 2024 Dari SD012 Bukit Pestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Nah, baiklah pada tugas pada modul 1 ini adalah 1.1J Koneksi Antar Materi Kesimpulan dan Refleksi Modul Baiklah teman-teman, silakan Menyimak dan memperhatikan video sendiri Pendidikan dan Pengajaran Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan Dimana pengajaran adalah proses pendidikan Memberikan ilmu dan kecakapan hidup anak Secara lahir dan ambil Sedangkan pendidikan adalah Menuntun atau memberi tuntunan Terhadap segala kekuatan kondrat Yang dimiliki anak Agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan Yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari lagi? 1.1 Nah, sebagai seorang guru Saya lebih sering melakukan hanya transfer materi saja kepada siswa Lalu, saya lebih mempentingkan kekuntasan materi Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center Dan yang terakhir, penilaian fokus pada pengetahuan saja Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini Yang berubah pertama adalah Proses pembelajaran yang berpusat kepada murid Atau peserta didik Pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik Salah satunya dengan menggunakan metode demonstrasi Dengan melibatkan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran Sehingga terciptanya pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan Setelah melaksanakan atau mempelajari modul 1.1 ini Hal-hal yang berubah setelah saya mempelajari adalah Siswa bebas berekspresi Mengemukakan pendapatnya dalam menelesaikan tugas Pembelajaran berpusat kepada siswa Dan tersipatnya pembelajaran yang menyenangkan Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik Agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang akan saya lakukan adalah Merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa Atau lebih berpusat kepada siswa Atau disebut juga dengan student center Lalu membuat kesepakatan kelas sebelum belajar Dan merancang pembelajaran yang menyenangkan, menarik Sehingga membuat peserta didik nyaman Serta bebas berekspresi Mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran Dan tidak lupa Saya akan menerapkan konsep trilogi pendidikan Dari Ki Hajar Dewantara Yaitu Ing Ngarso Suntoloto Ing Madiyama Ngarso Dan Tuduhuri Handayani Oke teman-teman Berikut adalah kesimpulan dari Kegiatan tugas saya hari ini Oke teman-teman semua Itu letadi tugas saya Demikian tugas saya Mereka dipahami dengan baik Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Oke teman-teman semua Itu letadi Tugas saya Demikian tugas saya